Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Dan ini roti bakar Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini kalian lagi dagang terus dagangannya masih gitu ya sampai malam kita nongkrong disini aja tuh lagi live man iya sampai noratis menggunakan sarung baik ini ada berapa geropok nih 1 2 3 4 5 6 7 ini ada 7 geropok ya jadi pada nongkrong sini aja nih jadi abang ini jualan otak-otak namanya Bang Dul ya Bang Dul Oh Bang Dul mau nanya nih Bang Dul ini suka duganya kalau jualanku gimana Bang Dul ini dari sukanya dulu apa dukanya dulu ya udah nih dari sukanya dulu nih sukanya dulu kalau sukanya jualan itu ibaratnya kita bebas bebas ya nggak ada yang ngatur nggak ada yang ngatur bebas itu ibaratnya banyak temen juga gitu intinya enak lah kurang seseketnya kat kad 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 pocz kalau lagi musim Hujan Hujan gitu ya ya terus apa lagi nih pengaruh gak sih soal BBM naik kayaknya frankul Kakura ya semuaAh bukan sekarangרk gitu ya Setiap bedagang saya tanya pasti keluhan 여기 iya emang semenjak PPM naik itu yang jajan berkurang banget biasanya omset sekian itu turunnya turun drastis turun drastis banget turun bukan ibaratnya ini mah parah lah semenjak banyak kejadian apa aja lah terus ini Bang Dul ini jualan otak-otak nih ya pengalaman ini dari mana itu pengalaman dulu saya ngikut bos cuman dipikir-pikir saya kan punya keluarga juga iya punya keluarga iyalah gak mungkin lah ya iyalah gak mungkin kita harus punya hati sendiri terus ikut bos itu berapa lama dan berapa tahun setahun lah oh satu tahun setahun terus akhirnya keluar gitu ya terus kenapa ada pemikiran jualan sendiri itu awalnya gimana ya intinya kita kalau gak jualan sendiri itu kita gak bakal mandiri iya intinya kita kan pengen mandiri pengen coba gitu saya sendiri kayak gimana gitu masalah hasil mah ntar belakangan iya perusaha dulu gitu ya yang mending kita yakin lah gitu ya ya iya yakin mah yakin harus cuman jangan yakin sama yang kayak dukun-dukun jangan oh jangan jangan percaya jangan itu banyak yang tertipu lah atau gimana ya nah jadi awalnya itu ikut bos terus ya emang sebenarnya gak bakalan ikut bos terus selama kita itu gitu ya kita harus ada kenaikan gitu ya ya iya kita harus intinya kita harus mandiri lah mandiri gitu ya tapi ya kita aja kan dulu diurusin orang tua kan iya kecil nyampe udah dewasa mantep gak malu apa diurusin terus apa-apa sama orang tua kita ya iyalah tetap mandiri gitu buat anak-anak zaman sekarang sekarang kebanyakan beko malah pada beko nama beko nya bang ya intinya ngandelinya pasti orang tua terus benar tetap aja anak sekarang jadi gak mikir orang tua itu nyari dulu kayak gimana kan susahnya iya tapi buat nih dari abang ini kan penonton saya itu banyak banget tuh yang pengen usaha tapi mentalnya itu kadang gak kuat bang ada malu ada merasa kayaknya pemikirannya gak berjalan atau gimana itu sarannya gimana bang bicaranya kita harus yakin aja harus yakin iya positif positif gitu ya jadi masalah hasil atau itu belakangan gitu ya tapi kalau itu kan kadang kita jualan nih sebagai orang baru terus yang lama itu kadang bakalan musim kita atau bakal gimana bang tergantung kitanya oh tergantung iya kita berangkat kemana aja kalau kita niatnya baik iya kedepannya juga baik baik cuman kalau kita kalau niatnya buru pasti ada aja pasti ada aja ya kalau masalah orang lama sama orang baru itu mah biarin aja biarin aja lama-lama kita akra pertama mah gak apa-apa namanya juga kita orang baru yang lainnya yang ini yang ini saling menghargai saling menghargai gitu aja kalau kita diusir ya kalau kita diusir ya wajar lah namanya juga baru ya nanti lama-lama tau sendiri gitu ya selainnya namanya baru mah wajar cuman kalau masalah diusir itu itu udah resiko cuman kita ngambil jalan baiknya aja ambil jalan baiknya aja oke ya bang ya jadi cukup sekian dari abang terima kasih atas masukannya semoga makin sukses dan makin lancar usahanya oke bayangah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax